Hai nilai mati kali itu bernih tonton secepat mungkin mana ada yang emak sedap dipandang Hai nilai mati kali itu Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mana Allah mewafatkan Sang Guru Ustadz Ahmad Taufik Hasnuri di usia 45 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bangdaya disini di channel Hidayatul Fikri channelnya Wong Palembang yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bangdaya disini di channel Hidayatul Fikri channelnya Wong Palembang hari ini Bangdayat sama dulu-dulu Bangdayat nak ke Gelebak Dalam untuk ziarah ke Makam Al-Mahum Ustadz Taufik Hasnuri Bangdayat juga direwangi ini ada Sekjen Hikmi gitu ada kando Mahmud Ahmad sama ditemani juga sama notaris gitu Assalamualaikum ketemu lagi bang-bang-bang dan kembali lagi surat anda nih nah budak pelaju Assalamualaikum sehat terus ya kawan-kawan dolar Indonesia Allah sehat-sehat amin 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 jadi hari ini kami akan ke Gelebak untuk ngingok Cakmann doka dan gelebak dan Cakmann doka kondisi jalan di sana untuk dulur-dulur yang belum tahu ke arah Gelebak pengen sejarah mungkin bisa ngikuti jalan kami nih Nah jadi biar gak penting kan Nah ikuti baik langsung sampai Oke dulu dulu Kita lanjut jalan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillah insyaallah kawan-kawan Duh dulur yang ingat Sama Ustadz Taufik Kita hari nak ziarah kesana Dan sempat kan insyaallah Kirim alfatiha untuk Ustadz Taufik Khusus untuk Ustadz Taufik insyaallah Dia dilapangkan kuburnya Dilepaskan dari siksa kubur Dan insyaallah akan Tempatan terbaik di tempat sisi Allah SWT Amin amin Oke kita jalan Dalam video Mang Dayat kali ini Mang Dayat akan ngajak dulu-dulu Untuk jingok perjalanan ziarah Kemakam Al-Mahum Kiri Haji Ahmad Taufik Hasnuri Yang merupakan ulama kondang Di kota Plembang Di desa Gelebek Dalem Ngapa beliau dimakam ke disano Dan apa istimewanya desa ini Tahun 2000 merupakan titik awal kedatangan beliau Dan dimulainya dakwah Ustadz Taufik Hasnuri Di desa ini Saat beliau datang ke desa itu Beliau sudah cukup terkenal di kota Plembang Sehingga betapa menyebut baiknya Warga disano dengan kedatangan beliau Mungkin belum banyak orang Plembang tahu Kalau desa Gelebek ini Sebenarnya desa yang istimewa Baik dari sisi historinya Ataupun kearifan masyarakatnya Saat zaman kesultanan Plembang Darussalam Desa ini merupakan pemukiman kaum Ningrat Menuju wang Inggris ini Ini pecah kota Bekingham Kesultanan Plembang Darussalam Membuka daerah pemukiman Untuk kaum Ningrat Yang disebut Sri Kuto Parung Priyai Pada tahun 1795 Masehi Karena itu Suku yang mendiami desa ini Belawang Plembang Selanjutnya Pada tahun 1970 Di saat pemerintahan Republik Indonesia Merga Parung Priyai ini Dirubah menjadi desa Gelebek Dalam Selain itu Yang dulu pimpinannya Namanya itu Pesirah Yang dulu pimpinannya dipanggil pesirah Setelah di zaman Republik Indonesia Menjadi kepala desa Sebagai desa yang mayoritas keturunan Ningrat Warga Gelebek ini memiliki adat istiadat dan peninggalan kesultanan Plembang Yaitu Adat istiadat yang mengarah ke syariat Islam Pecak adat sopan santunnya Etikanya Cak mana disana tidak boleh nyentuh betina yang bukan muhrim atau istrinya Dan masih banyak lagi adat istiadat pecah ngelahir ke capernikahan Capanen yang masih ngikutin syariat Islam Dalam perjalanan dakwah Al-Mahum Ustaz Taufi Qasmuri Lambat laun Akhirnya terbentuklah majelis taklim disana Yang diunjuk nama Da'arul Awabin Sejak saat itu Beliau punya rumah Dan punya sawah disana Sehingga Beliau sering bermukim disitu Dan mungkin gara-gara itulah Yang buat hati beliau Untuk pengen bermukim selamanya disana Pada tahun 2017 Beliau sudah menyiapkan tanah pemakaman untuknya disana Yang menjadi wasiat dari beliau untuk dimakam ke disitu Kedati Ustaz Taufi Qasmuri dimakam ke di Gelebet Tapi sejatinya beliau itu adalah melek seluruh umat Islam Dan terkhusus umat Islam di Sumatera Selatan Dan sampai saat ini Makam beliau masih selalu rami Baik dari murid-muridnya Yang bisa dikatakan kejumlahnya ribuan mungkin jutaan Dan juga pejarah dari masyarakat yang mencintui beliau Sosok Ustaz Taufi Qasmuri ini Sangat didambakan oleh Sebagian besar warga Sumatera Selatan Terkhusus Palembang Dan semoga Segala ajaran dan petuah-petuahnya Dapat menumbuhkan kesadaran kita Untuk lebih taat lagi kepada Allah Dan semoga Allah kumpul ke kita kaget Bersama beliau di syurgonya Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dulu dari Mang Dayat Kalau ada yang kurang berkenan di hati Atau ada yang tersinggung Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakih vega setteinci mencintui KaikA Hai Terima kasih telah menonton